Mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, dan juga kader PD Perjuangan, Nixon Nababan, saling berebut dukungan dari PD Perjuangan di kontestasi Pilgub Sumatera Utara 2024. Sementara DPP-PDIP belum memutuskan siapa kandidat yang akan diusungnya dalam pilkada sumut mendatang. Mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, pada Jumat 5 Juli 2024, tampak mendatangi kantor DPP-PDI Perjuangan Sumatera Utara di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, guna mengikuti sesi wawancara sebagai bagian dari tahapan pendaftaran mengikuti kontestasi Pilgub Sumatera 2024 seperti yang diisyaratkan oleh PDI Perjuangan. Seperti diketahui, hingga kini Edi Rahmayadi, yang juga mantan Ketua Umum PSSI ini, belum mendapat perahu untuk maju dalam kontestasi Pilgub Sumatera Utara. Meski demikian, Edi mengaku optimis dirinya akan mendapat dukungan dari PDI Perjuangan. Sementara salah satu rivalnya di Pilgub Sumatera 2024, yakni Wali Kota Medan, yang juga menantu dari Presiden Jokowi Dodo, Bobi Nasution, telah mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Menanggapi dukungan PKB kepada Bobi Nasution, Edi Rahmayadi menyatakan menerima keputusan PKB tersebut dan berharap PDIP akan mendukungnya di Pilgub Sumut 2024. Aku sangat optimis karena semua yang kita rencanakan, semua yang kita siapkan untuk memenangkan Sumatera Utara ini. Untuk PKB sendiri untuk mengusungkan Kabupaten Usul, Ya, saya semua partai saya mendah, saya datangi. Tetapi partai juga punya hak menentukan siapa yang diusung. PKB tidak mengusung saya, itulah dinamika politik. Sementara dari kader internal PDI Perjuangan, Nixon Nababan, juga meyakini jika parpol induknya PDI Perjuangan akan mengusung dirinya di Pilgub Sumut 2024. Nixon juga menegaskan dirinya siap untuk menghadapi Bobi Nasution yang telah didukung oleh enam partai politik di kontestasi Pilgub Sumut mendatang. Nixon pun mengaku bersyukur karena pada Pilgub Sumut kali ini PDI Perjuangan bisa mengusung kadernya sendiri dan bertarung untuk menang. Mantan Bupati Tapanuli II periode ini menyatakan kini masyarakat Sumatera Utara makin cerdas dan rasional. Serta mengaku tak gentar, meski rivalnya didukung oleh Koalisi Gemuk dengan enam parpol pendukung di kontestasi Pilgub Sumut 2024. Ini kan tiga kali bertarung, calon kita PDI Perjuangan selalu kalah dan waktu itu kita tidak bisa mengusung sendiri ya. Nah sekarang Tuhan memberikan PDI Perjuangan Sumatera Utara bisa mengusung sendiri. Saya pikir ini sebuah karunia, sebuah berkat yang harus kita pertanggung jawabkan secara kepartaian bahwa pertama harapan kita mengusung kadernya sendiri dan yang kedua bertarung untuk menang. Dan itu yang harus kita upayakan, kerja keras semua dan kita yakin bisa menang. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku, belum memutuskan dukungan di Pilgub Sumut mendatang. Pihaknya masih menggodok nama-nama kandidat terbaik untuk Sumut I. Terkait dukungan untuk menantu Presiden Jokowi, Puan menyebut PDIP masih membuka peluang untuk mendukung Bobby Nasution. Ketika di Sumut ini kan PKB sudah memutuskan untuk mendukung Mas Bobby, ini kan di Sumut berarti tinggal PDI dan PKS kalau nggak salah yang belum mendeklir siapa akan didukung. Apakah mungkin tetap nama-nama lain atau tetap ada pertimbangan untuk Mas Bobby? Bisa aja. Tapi belum diputuskan ya Mbak? Belum ada keputusan tapi bisa saja. Kontestasi pemilihan Gubernur Sumatera Utara di Pilgada Serentak 2024 disebut tidak kalah kencang gaungnya dengan pemilihan Gubernur di Pulau Jawa. Siapapun kandidat yang nantinya akan diusung oleh PDI Perjuangan, baik sosok eksternal ataupun kader internal partai, tetap membuat kontestasi Pilgub Sumut menjadi tolok ukur politik nasional. Dari Medan Sumatera Utara, Edi Sembiring, Usri Zalpulungan, Metro TV. TV X10 Sekarang.